Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam santun damai sejahtera dari Sabang sampai merauke gumswastiastu saudara sebangsa tanah setanah air sehat selalu dan semangat teman-teman ya Oh ya jangan lupa bahagia teman-teman hahaha kacau nanti kalau nggak bahagia kan ya kita harus terus juga terus semangat tadi pagi ini habis hujan siram tanaman saya nggak bisa berkipas di luar ini mau berbagi tip teman-teman ya mengenai untuk pemicu ya diperlakukan kepada pohon yang ini ya untuk bikin isi-isi dalam nanti saya buatkan ilustrasi sederhana seperti ini semoga dipahami ini kemarin udah pembelajaran tentang alur serat alur serat buku-buku bahwa pohon garu itu sangat pandai membungkus luka nah ini yang besar yang kecil luka ya harus pulur nah nampak sekali ya Hai seratnya ya semoga bermanfaat dan menginspirasi ya jadi ini teman ini hal yang bukan asing lagi buat saya ya karena kita pernah berpakai teknik ini namun dulu masih memakai obat yang pertama penemuan itu belum pakai obat inovasi yang kedua ini ini corong teman ya Nah ini lebih ekstrim lagi dan lebih lebih akurat lagi eh pakai kikir aja ini matanya kikir teman udah sedalam ini ini sangat panjang ini teman boleh sepanjang berapapun boleh tahu kurang 15 cm panjangnya 15 cm dan ada dua ya dua mata ranting yang pernah patah mangkok-mangkok ceper-ceper kita hantam juga ini teman sampai tembus dalam ilustrasinya ini pulur tengah ya ini yang besar ini yang punya jalur dengan yang kecil di dalam yang punya pulur dibungkus waktu kecil dia menyatu ini masih ring waktu dia akan ditutup dengan kambium dengan diameter membesar karena pohon tersebut hidup nah ini bukti bahwa setiap luka akan ditutup teman nah ini untuk proses yang lama ya kalau membuat barang super ini akan ditutup sembuh namun mumpung belum besar lagi pohon ini kita proses dengan cara seperti ini bang tembus usahakan kalau ketemu titik dua mata ini ini ada berhubungan jumpa lubang kiri sama kanan ini ketemu jadi angka y teman-teman supaya berbentuk bagus dan bornya enggak usah besar-besar kecil aja karena harapannya geta itu ya meleleh setelah ada remahan kayu yang lapuk ya itu selama ini yang terjadi seperti itu dengan waktu yang puluhan tahun bahkan ratusan tahun nah jadi oke kita tes ini ya lubangnya ini tembus nggak nah ini anggap aja jaringan pohon saya sambung pakai pipet ya ini supaya enggak enggak meleleh leleh kemari ya telis terhasilkan bahwa ini jaringan pohon ya kita tutup Oh enggak usah dulu nanti aja kita nanti pakai impus ini teman pakai impus ya jadi kita pakai impus Oh kita tes dulu aja lubangnya gandeng atau enggak tapas ya ini ya tahu lah teman-teman ya kenapa selalu pakai stainless ya jadi ini kita tes dulu pakai nyambung ini ya Bang ya Hai nah ini nah dan etes ya teman-teman Oke jadi harus betul-betul feeling kita tepat untuk menemukan teman-teman ini ya untuk supaya ketemu cepat yang sebelah sini tembus juga enggak ini jadi satu sama teman-teman ya udah jadi ya di dalam Oke jadi kita lanjut lagi ke impus kita udah saya siapkan ini ya pakai impusnya ya ini ilustrasi teman-teman semoga bermanfaat dan menginspirasi ya untuk membuat lebih kreatif lagi dalam melakukan inovasi ini kita tes setelah kemarin waktu proses saya ambil simpel aja enggak pakai botol-botol jadi pakai gini aja enggak paja ini ponnya hidup ya di atas mana ini tegakannya seperti inilah kurang lebih tegak ya kita tinggal isi aja di sini serum kita ntar kita tes reaksi ya Nah ini udah reaksi teman-teman nganggap aja batang ini ya yang kena jaringannya lah nah ngetes aja ini nah inilah reaksinya teman-teman batuk pohon kalau kena reaksi inovasi ya jadi ini akan saya tutup dulu supaya mati ya nas Oke udah saya tutup angka pacar ini tegakan pohon ya kita isikan serumnya ke tempat impusnya untuk isi ya untuk isi berapa mili itu sesuaikan aja teman-teman yang pasti teman-teman apalagi yang di grup sudah pengalaman lah karena sudah banyak berpraktek dulunya memakai fusarium berapa cocoknya berapa pantasnya diisi berapa mili ya dikalkulasi sendiri dengan hitungan seberapa besar pohon tersebut diameternya rantingnya kan nggak bisa paksakan harus sekian mili dan sekian mili kan mili secara mandiri obat sudah bisa buat sendiri ya jadi bisa menakar kemampuan masing-masing untuk kebutuhannya berapa jadi ini teman diserasinya anggap aja ini ini ya Hai impus kita kap saja jadi ini lalu hampa enggak ada tekanan dia akan sulit untuk turun teman kayak gini nih kan sulit ini bocor saya harusnya dirapatin teman supaya bagus tapi enggak masalah juga sih itu enggak harus ya Hai yang pasti tentunya masuk ya teman-teman bisa mengerti ya saya pakai lubang kurang lebih 4 mili dan 4 mili lebih untuk membentuk suatu jaringan yang bagus di dalam diisi dalam harapannya ini tidak lapuk untuk di luar ya makanya main kecil biarlah besar dengan sendirinya nanti secara alami impus isinya disesuaikan dengan diameternya nanti akan membentuklah di dalam kayu ini semakin besar ya untuk tahunan teman-teman supaya mendapatkan teras-teras bentuk yang bagus seperti alami ini kita hanya membantu suatu suatu terjadinya andapan resin dengan teknologi dengan ilustrasi pemikiran kita yang bisa dipelajari ya secara teknis secara teori disitu banyak sekali teori-teori banyak sekali yang tidak sama teman-teman jadi ketika praktek itu setiap tangan hasilnya akan berbeda juga setiap teori tidak bisa dipraktekkan dengan sempurna karena itu tadi tergantung pada maintenance nah hari ini anggap aja kita belajar teknik maintenance ya teknik suatu bidang tentang garu ini juga dulu hasil daripada panen panen obat yang pertama teman-teman udah besi mana ini besi ini dulu bekas potongan kita tak potong kasih obat-obat inovasi yang pertama ini besi man nah udah bagus udah ab ya B1 maksudnya kayak gini nah ini juga dulu kita kasih obat potong masuk ini ini cuma pakai pasak bambu dulu teman pasak-pasak-pasak kita cabut kasih obat ya pengalaman pertama kali dulu waktu ya itulah berekspresi di lapangan sama dengan teman-teman sekarang bisa banyak sekali tukar pikiran di grup ya jadi semoga ini bermanfaat untuk seluruh petani garu dari Sabang sampai Merauke yang pasti saya yakin banyak sekali yang menyaksikan karena dari luar negeri pun juga sangat banyak teman-temannya menyaksikan telepon sama kita tuh saat ini sudah lebih dari 36 negara sekarang ya semoga teman-teman bisa berlomba-lomba juga untuk menciptakan suatu kreasi-kreasi yang baru ya ide-ide yang baru yang sekiranya itu masuk akal dan dan berumus itu loh jadi tidak coba-coba lagi jadi setidaknya itu punya kepastian di 70 persen 80-90 persen akan membuahkan hasil yang tidak sia-sia kalau kita tidak mencoba kita tidak berekspresi tidak akan tahu hasilnya seperti apa kita nanti hanya dongeng mimpi berangan-angan melihat sesuatu yang tidak bisa kita rasakan yang pasti teman-teman ya ilmu sangat mahal tidak bisa dibeli dengan uang harap ini bermanfaat sekali untuk teman-teman ya selebihnya ya nanti bisa ditambah impus tinggal dihitung yang pasti jaringan pohon jangan terlalu dirusak semua teman-teman itu pasti mempunyai pengaruh dan kulit nah sudah tahu ya full kulit itu fungsinya untuk apa ya harapan kita targetnya itu cari kita yang bagus bukan geta-geta yang pada umumnya memiliki grade mentoknya seperti apa harganya berapa semoga bermanfaat dan menginspirasi selalu semangat dan semangat terus-terus maju bersama saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam santun damai sejahtera dari Sabang sampai Merauke salam semangat terus berkarya jangan lupa bahagia selamat menikmati